Di hari eksekusi, begitu saya datang, cuaca agak kurang bersahabat, mendung, gak lama, kemudian agak sedikit grimis. Saya bertekad dalam hati saya pada saat itu, apapun yang terjadi, eksekusi pelamaran hari ini harus tetap dilakukan, mau hujan atau tidak. Agak sedikit mendung sih, tapi Budi udah siap-siap di dalam, nanti kita langsung masuk ke dalam. Oke, saya masuk ke dalam, saya lihat Budi udah bersiap-siap, juga keringetan, entah kepanasan, entah nervos, entah campur aduk mungkin perasaannya dia, karena tinggal hitungan jam pada saat itu, dia akan melamar Dwi, tapi satu yang saya lihat, yang dari awal itu tidak pernah hilang, bahwa semangat dia untuk membagi apa-apa. Mana Budi? Ini dia Budi lagi nyaping properti sama teman-teman. Gimana? Siap buat hari ini? Siap banget, Budi. Siap banget. Ternyata agak susah ya propertinya ya? Iya. Dapat info gak, kalau Budi udah sampai mana? Budi udah ini sama di jalan sih, sama... Sama di jalan ya, Pak Antanya. Sama mamanya, oke. Bapak apa, Pak Antanya bisa dialihkan aja. Silahkan, Budi, lanjut. Siap. Bagi teman-teman. Siap. Kita berdoa dengan agama dan percaya masing-masing di percaya langkah. Pelamar! Yes, I do! Sebetulnya pada saat hari eksekusi pelamaran, ada sedikit trouble. Eksekusi kita pada saat itu dilakukan pada malam hari. Kalau kita berbicara malam hari, itu artinya kita akan berbicara lampu dan warna lampu. Warna apa yang bikin suasana menjadi lebih romantis, lebih khidmat, dan yang pasti kita semua berpikir bersama bagaimana meng-create malam itu menjadi malam yang sangat spesial untuk Budi dan juga Dui. Saya dapat informasi awalnya, Dui dan orang tuanya akan datang sekitar pukul 8. Mungkin karena perjalanan yang cukup memakan waktu, kurang lebih dari sekitar setengah jam. Dari jam yang kita jadwalkan, Dui dan orang tuanya datang. Oke, kita semua bersiap pada posisinya masing-masing. Sudah, sudah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati